Aksi balap liar yang dilakukan para geng motor hari-hari ini makin meresahkan masyarakat, terutama untuk para pengguna jalan. Bagaimana tidak, mereka berjumlah sangat banyak menggunakan motor dengan kenal pot bising sering konvoy di sepanjang jalan, dan memulai balapan liar di jalan umum yang notabene adalah jalan raya. Bahkan mereka berani menutup jalan umum yang padat kendaraan demi melancarkan aksi balap liar mereka, ini jelas-jelas sudah merugikan masyarakat. Meskipun para aparat kepolisian sering menggerebek mereka dan menangkap serta memberi hukuman, tapi seakan-akan mereka tak pernah kapok. Bahkan dari pihak pembalap dan penonton kadang sering menjadi korban dari beberapa insiden balap liar tersebut. Kalau yang jadi korban para pembalapnya sih nggak apa-apa, terkadang masyarakat yang tak tahu apa-apa pun turut menjadi korban. Aksi para geng motor ini pun turut membuat para anggota TNI menjadi geram. Di beberapa video yang viral nampak ada beberapa anggota TNI menghadang pembalap liar hingga terjatuh. Juga ada seorang anggota TNI membubarkan balap liar hanya dengan menggunakan sebuah tongkat. Aksi TNI itu pun membuat para geng motor kocar kacir, bahkan ada yang sampai meninggalkan motornya. Aksi-aksi para anggota TNI mengusir para beban keluarga ini pun mendapatkan respon positif dari masyarakat. Bahkan di beberapa komentar di sosial media, banyak masyarakat berharap agar para prajurit TNI mulai bertindak atas aksi para geng motor. Karena masyarakat menganggap kalau TNI yang sudah turun tangan, pasti hasilnya selalu memuaskan. Tapi sangat disayangkan, itu semua bukan tugas TNI. Kalau TNI yang ikut bertindak, itu sudah terlalu jauh. Prajurit TNI bertindak mungkin mereka tak sengaja tepat berada saat di TKP. Kita doakan saja semoga para prajurit TNI mendapatkan mewenang untuk menghukum para geng motor tersebut, agar supaya mereka mendapatkan efek jera dan tak melakukan aksi balap liar lagi. Bagaimana guys? Apakah kalian setuju jika para prajurit TNI mulai menindak para geng motor tersebut? Silahkan berpendapat di kolom komentar. Silahkan berpendapat di kolom komentar.